Oke kita lanjutkan kembali perjalanan career mode manager FC24 bersama klub GMT FC yang dimana sudah tayang dua video dan ini adalah video ketiga dan bagi kalian yang baru bergabung dan belum melihat video dari awal nanti gua sertakan link playlistnya ya di kolom deskripsi kalian bisa langsung meluncur saja ke TKP nya jadi bisa menyaksikan video perjalanan si Pep Guardiola ini melatih klub yang gua buat bernama GMT Football Club di link playlistnya ya dari awal sampai ketemu video ketiga dan gua akan terus lanjutkan ya jika ada respon yang baik dari kalian terima kasih yang sudah bergabung mensubscribe channel gua ini dan nonton semoga kalian merasa terhibur dan gua mak dan gua minta maaf ya jika masih banyak kekurangan dari video gua Oke kita lanjutkan saja perjalanannya kita coba lihat standingnya disini classmen sementara sekarang berada di posisi 16 dengan raihan 3 poin ya untuk GMT Football Club menang sekali kalah dua kali kemarin tandingan terakhir tuh cukup baik ya karena memang ada beberapa faktor keberuntungan yang dimana tim lawan itu harus bermain dengan 10 pemain karena harus terkena kartu merah dan pemain-pemain intinya seperti Odolski bermain cukup baik ya dia di perdandingan perdana itu sempat mencetak hat-trick dan kita lihat lagi kemarin ada berita dimana pemain gua juga sudah terjual ya kan memang diharuskan membeli beberapa pemain dan si Pep memang benar-benar pusing dengan keadaan budget yang terlalu minim ya disuruh cari pemain yang benar-benar berkualitas nah disini ada pemain gua yang sudah terjual ada tiga pemain sini ada web Lala dan Johansson nah Johansson ini termasuk punya operal bagus ya kenapa gua lepas karena memang sebenarnya gua harus mencari lagi ya pemain yang mungkin punya skill dan potensial yang lebih apa namanya lebih tinggi ya dibanding ini semoga aja dapat ya karena di harganya dia tuh 6500 6500 ponsterling dan berhasil terjual ke mana nih ya klub apa ya aku lupa nih pokoknya terjual ke klub dengan harga 10.300.000 ponsterling berarti gua masih ada untung dong di sini ya semoga dengan harga 10.300.000 yang gua dapat gua bisa mendapatkan dua pemain dengan level yang operalnya bisa diatas 76 lah ya minimal di bawah dia juga nggak apa-apa sih 75 oke gua lanjut lagi sebelum memulai pertandingan kita lihat lagi ada berita apa lagi nih kayaknya nggak usah ya langsung aja ya oke selamat datang di pertandingan antara kovetri melawan GMT football club tandingan lanjutan dari EFL liga Inggris atau divisi 2 di Liga Inggris ini pertandingan yang sedang berjalan Oh ya tadi sorry kalau gua skip untuk formasinya karena memang akan memakan durasi yang lumayan ya di videonya jadi gua skip langsung ke pertandingannya aja dari segi pemain memang ya harus bermain dengan pemain yang standar bawahan dari klub ini ya jadi memang pemain yang kemarin gua beli yang bisa dimainkan hanya Loris ya di sini Hai karena Loris juga walaupun stamina nya berkurang karena kan dia keeper ya jadi masih bisa bertahan ya di puluh pertandingan nah ini adalah pemain dari Coventry City Hai semoga si pep bisa membawa kemenangan kembali Hai setelah pertandingan dari sebelumnya juga bermain cukup baik ya Hai nah ini adalah formasi yang diterapkan si pep 41212 kalian bisa lihat ya tadi pemainnya siapa aja karena memang pemain bawaan tapi gua rasa sih masih bisa mengimbangi ya kita coba ya hai 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 oke kita mulai saja kick up babak pertama sudah dimulai Hai bola dikuasai oleh Hai Alan sims sekarang sims masih membawa hai 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 ada bedwell Oke mencoba menerobos dari sisi kiri ya mencoba closingnya sudut Oh ternyata kebobolan si Hugo Loris di menit ketiga tandukan yang cukup baik sekali Hai baru tiga menit Hai baru tiga menit sudah mulai panas ya dibobol saja dari lini belakang yang benar-benar lengah sekali benar-benar nih pertahanan harus banyak dirombak nih beli pemain yang Hai potensialnya untuk bertahan seharusnya Hai Oke kita jalankan saja pertandingannya dulu masih panjang waktunya hai 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 bola kembali dikuasai oleh GMT FC ada white leach kembali dari sisi kiri Hai ada white bagi kepada Johanson tadi Hai burok hai 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 ekel Hai terlalu cepat saja tadi bola keluar lemparan ke dalam ada leach Hai what what mencoba bagi Jones what what bagi kepada Johanson oke peluang mas ini tendangannya melambung tinggi dikara langit Hai sangat-sangat sangat-sangat tidak berguna tendangannya ya padahal itu peluang mas hai 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 nahan gawang kembali Hai karena tengah saja Yurgeri tadi kalah Oh pelanggaran ternyata Hai Conor Hai right arahkan kepada leach balik kembali leach Oh ternyata leach leach harus kalah tadi Hai waduh right disana right cukup kosong disana aduh bertahan buang saja oleh William ambil tindakan aman pendana menjuruh bagi Koveter City Oh iya kebobolan kembali oleh Allen handukannya tidak ada yang menjaga Hai sayang sekali lini belakang yang begitu Hai popong ya Pemain bergerak bebas untuk mengambil alis undulan sehingga merobek gawang dari Hugo Loris yang mungkin juga sudah Hai capek ya dari beberapa pertandingan kemarin Hai kembali lagi ikap dimulai ada John masih ada leach disana Hai bagi pada John Oke Jonas sang Kapten Jonas Hai bagi pada John Hai direbut saja arahkan kepada keeper mereka Collins Hai kembali lagi masih menggiring bola Hai Kyle McFadzen Jemmy Allen Jemmy Allen Jemmy Allen The block disana Wah kosong sekali ini nampaknya Berat sekali ini main belakangnya begitu kopong ini The Sims disana Ya Putak-atik di arah pertahanan game T Beatwell Mencoba membagi tadi Mampu di Halo saja Tangan dari arah kanan Jonas sekarang Ayo Jonas Bagi kepada William Oke William Sprint terus Masih ada waktu Terus Umpan saja Penambung yang Kurang akurat Oke Williams Kembali Williams Bagi kepada Jodh-Jodh Johansson Shoot langsung Johansson Ah Johansson 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 Jodh-Jodh Jodh-Jodh Apakah dia mau pindah nih Ada right disana Lich Johansson Johansson Umpan terobosan pada Watt-Watt Kembali lagi Watt-Watt Johansson Arahkan pada Lich Oh Mainnya masih kalah Ada Collins disana Kembali lagi Boruk Excel Buru-Buru-Buru sekali tadi Placing-nya Kosong saja Sims Oh hell Boruk Kosong saja Mampu diamankan Loris Lemparan langsung ke tengah Oh tidak ada Sims disana Moe takat kembali Moe takat kembali Sims Bagi pada Watt-Watt Mampu ditahan oleh Loris Balik lagi Johansson Ada John Ada John Watt-Watt Harakan kepada Jonas Bagi kembali pada John Oke peluang ini John Gerasut John Mampu dihalau oleh keeper Mampu dihalau oleh keeper Competency City Dengan mudahnya terbaca Tendangannya Masih ada waktu Tendangan menjuru Apakah bisa membuahkan hasil Watt-Watt Langsung saja Oke cantik sekali Tadi Jonas Namun masih diselamatkan oleh back Johansson Ya cukup buruk sekali Ini Johansson bermain Kembali lagi Bola keluar saja Lemparan ke dalam Pada Watt Harakan kepada Leach Bagi kepada Woodward Gagal saja tadi Serangan balik Ini bahaya sekali Ini Poros kosong Di belakang Oh George Oh Harry Sims Shoot langsung Sims Bahaya sekali Sudah memasuki Menit injury time Ini tadi Partnya nih Ternyata Tandukannya Si Jonas Tidak masuk Membentur kepala Dari Pemain Computer City Tendangan Pojok kembali Oke Wah hampir Saja membuahkan hasil Dan fluid Babak Pertama Maksudnya Fluid panjang Di babak pertama Telah ditiupkan oleh wasit Sudah berakhir Tandingan di babak pertama Untuk Istirahat Turun minum Secara teknis Masih bisa mengimbangi Tapi memang Kurang beruntung aja Si Pep Guardiola Kita lanjutkan kembali Babak kedua Kick up Babak kedua sudah Dimulai Ada Jonas disana Kalah saja Jonas Mudah terbut William Harakan pada John Johansson Ayo Johansson Itu tadi peluang sekali Johansson Cukup baik Johansson Sud langsung Namun Mudah saja terbaca Dan dihalau oleh Para pemain Converter City Dejon disana What what Cukup baik Oh Kasar sekali Dia mengambil Tindakan aman itu Si Joel Terkena Kaltu Kuning Kita lakukan tenangan Bebas ini Apakah mampu Menghasilkan goal Jarak yang cukup dekat Sayang sekali Dia ada Podolski Jika ada Podolski Mungkin bisa Ngerobek gawang Dari lawan ini Untuk Spesialis tendangan bebas Kita cek dulu Untuk Shoot power nya Oh ternyata Hanya what what Yang bagus Eh Johansson Cukup bagus nih Harusnya Ah langsung aja Coba dishoot oleh Worldwide langsung Aduh Tendangannya Melempum Kayak kerupuk Kacau sekali Ini pemainnya Ada warna Di sana Mencoba Membagi kepada Reich 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 kosong Sekali disini Coba mengutak-atik Reich Oke Oh Kembakan langsung Ke arah gawang Membuat Loris Terkaget-kaget Kenangan penjuru Saat ini Bahaya sekali ini Buang saja ke depan Ada word word Ah Passing yang Terlalu buru-buru Dan berbahaya Jonas Jonas disana Ah Salah bagi saja Jonas Main benar-benar Kurang konsisten saat ini Buang saja jauh ke depan Arah yang Kurang baik Eccles Buruk Waduh Bahaya sekali buruk ini Saat ini Oh Hampir saja tandukannya Berbahaya sekali Si Sam Saat ini Mampu diselamatkan Loris Diamankan saja oleh Loris Tandukannya kembali Ada Howard Ada word word Maksudnya Jonas Johansson Word word Johansson Ayo Johansson Kamu bisa Johansson Memberikan Goal saat ini Aduh Goalnya Terbaca Tendangannya terbaca Oleh keeper Leach kita ganti ya Gantian pemain Cordero Pada si botak Leach Tendangan menuju Kita lanjutkan kembali Mudah saja Ada beat well disana Coba membawa dari Arah Kiri Bagi pada Jones Baik sekali Jones Sayang sekali tadi Umpan terobosannya Mudah dibaca Mencoba sprint Pan Ewig Wah cukup baik Sprintnya tadi Oh Hare sekarang Wah kosong sekali Pemain itu sudah sendiri Namun Loris Mampu ke Milang Menahan Tandukan dari Pemain Competitor City Aduh Kacau sekali ini Pemainnya Menanggung jurusat ini Hati-hati Luang lagi Sudah terkena Yang tadi Balik lagi Kosong saja Iya Masih ada Loris disana Yang mampu Menghalau Lajunya bola Sebenarnya Loris sudah bagus ini Tapi pertahanannya ini Benar-benar Pertahanan siksa kubur Kenangan penjuru Langsung saja Ya Masih bisa diselamatkan oleh Hugo Loris Dan penjuru kembali Aduh Ini pemain Parah sekali ini Lemah sekali Pemain Tidak ada Podolski Ada Polres disana Mencoba Sprint Polres Soloran Oke bagi kepada Jones Aduh Penyelesaian yang Lempem kembali Seperti kerupuk Ohare Aduh Ada Reich Umpan lambung Panewic Masukin menit 78 Dekati Babak akhir Kembali lagi Di Arahkan pada Pemain GMT Ada Jones disana Johansson Arahkan pada Gregory Bagi pada Johansson kembali Jangan tenang John Ayo John Ayo John 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 Aduh John Itu peluang emas Memasuki menu Ke 83 Menjelang Menjuri time Ayo John Pores Sud langsung Pores Dari luar Kontak penalti Mampu diselamatkan Keeper Dari Competent City Dengan ini cukup Bagus sekali Ayo Masih ada Waktu Johansson Yeah Cukup baik Johansson Mencetakan Gol Mempersempit Kekalahan Ya itulah Gol dari Johansson Tandukan Yang mampu Merobek Gawang Lawan Tandukan Anti Maksiat Ya mampu Menjebol Gawang Converter City Cukup baik Sekali Tandukan Anti Maksiat Mampu Merubah Kada menjadi 2-1 Masih ada Peluang Sakamoto Main dari Jepang Hadapan Ewi Cukup bagus Aduh Terobosan Kembali Ada Wrike Bahaya Sekali Arakan Langsung Kedepan Si Johans Baik Sekali Pores Ada John Ayo John Masih ada Peluang John John Sepertinya Aduh John 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 Ayo Cordero Aduh Peluang Saja Balik lagi Masih ada Peluang Aduh Unit Injury Time Allen Disana Georgie McPajan Langsung Langsung aja Kosong sekali Dari arah Kiri Bitwell Oke Oh my god Masih sempat-sempatnya Handsball Di menit 94 Aduh 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 Kacau sekali Ini Harusnya Tangannya Di Borgol Itu ya Masih sempat-sempatnya Handsball Kita lihat Apakah Google Loris Mampu Menghalau Atau Membaca Finalty Dari Main ini Oke Aduh Gol Kembali Menjadi 31 Walaupun Sempat terbaca Namun Salah Langkah Dari Loris Tadi Tiga kali Harus memungut Bola Di dalam gawangnya Benar-benar Celaka Sekali hari ini White Mampu Menjebol Melalui Titik putih Kickup Lanjutkan Dan Duit panjang Babak kedua Telah Ditiupan Lewasin Berakhir Sudah Pertandingan Kali ini Pep Guardiola Harus Menelan Pekalahan Yang cukup Parah Ya 3-1 Haji Wright Cetakan Dua Gol Saat Ini Ya Itu adalah Hasil Dari Pertandingan Tadi Yang dimana Game TFC Kalah Di kandang Lawan Dengan Skor 3-1 Yang membuat Si Pelatih Pep Guardiola Kelabakan Dan Itu adalah Gol Satu-satunya Yang diciptakan oleh Johansson Sebagai Gol Perpisahan Yang dimana Dia Setelah Pertandingan Ini Berhasil Dibeli Oleh Oh Southampton Alexander Johansson Berhasil Dibeli Oleh Southampton Kita Lihat Di Klasmen Sementara Saat Ini Berada Di Posisi 20 Selisih Satu Klub Di Jonah Degradasi Dan Mau Nggak Mau Di Tandingan Berikutnya Kita Harus Benar-benar Menang Sekarang Kita Lihat Dari Hasil Penjualan Johansson Bagaimana Dengan Kondisi Budgetnya Apakah Mampu Bisa Membeli Kembali Pemain Oke Disini Masih Ada Budget 10M Hasil Penjualan Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Video Berikutnya Pemain Mana Yang Kita Beli Untuk Menggantikan Posisi Johansson Saat Ini Bersama Back Juga Yang Masih Butuh Banyak Perombakan Cukup Cukup Memusikkan Sekali Dengan Pemain Yang Seadanya Saat Ini Oke Untuk Video Kali Ini Sampai Disini Dulu Kita Akan Lanjutkan Di Next Video Berikutnya Sampai Jumpa See you Next Video Sampai